Jumur ulama berpatokan pada hadis yang suhaid tadi dan tidak mengataui praktek atau amalan atau tradisi penduduk majinal. Artinya ini berkaitan dengan manhaj atau metodologi. Setiap masyarakat nanti punya manhaj atau metodologi istimbad yang berbeda-beda. Sehingga dalam Muhammadiyah juga punya manhaj. Nanti NO juga punya manhaj. Persis juga punya manhaj. Sehingga sebenarnya dengan mengkaji manhaj tarci itu, kita mengkaji bagaimana produk hukum itu sebelum jadi. Ini yang perlu untuk diketahui. Ketika kita gagal memahami manhaj tarci, maka kita tidak bisa mungkin menerima produk tarci kok begini. Karena kita tidak tahu metodologi berpikirnya bagaimana manhaj tarci itu mengkaji atau melihat tek-tek atau galil dari agama itu. Jadi manhaj itu artinya metode. Kemudian tarci, kalau dalam konteks Muhammadiyah, tarci itu artinya kegiatan ijtihad. Jadi semua aktivitas ijtihad di dalam Muhammadiyah itu disebut apa? Tarci. Meskipun, kalau kita lihat sebenarnya istilah atau terminologi tarci itu muncul dari disiplin pertama ilmu usul fikih. Yang kedua dari ilmu apa? Fikih. Di dalam ilmu usul fikih, usul fikih itu kan teori apa? Teori pengambilan hukum. Jadi kalau fikih itu sudah bicara ini halal, ini haram. Ini wajib, ini sunnah, ini makro, ini mubah. Itu yang disebut apa? Fikih. Tapi kalau usul fikih, itu berbicara bagaimana hukum yang konkret ini disimpulkan. Misalnya Allah SWT berfirman apa? Wa'akimu sholat. Wa'akimu dan diri karena as-salatah sholat. Sehingga para ahli usul fikih menyimpulkan. Wa'akimu itu fi'elawa. Fi'elul amri. Kata kerja bentuk apa? Perintah atau imperatif. Maka dirumuskan oleh para ahli usul fikih. Bahwasannya al-aslu fi'elamri lil-wujur. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti apa? Wajib. Illa madal ladalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang memalingkan. Dari arti wajib menjadi arti yang lain. Misalnya hanya sekedar sunnah, hanya sekedar apa? Mubah dan sebagainya. Sehingga wa'akimu sholat itu dipahami. Mendirikan sholat itu wajib. Tapi sholat apa? Baru kita bisa mengetahui. Itu dari sunnah. Misalnya ada hadis yang cukup populer. Cik'a rajulun ila nabiya s.a.w. Datang seorang laki-laki kepada nabiya. Kemudian bertanya. Ya Rasulullah. Mada faradu qawbu alaiya minas sholawat. Ya Rasulullah. Apa yang diperlukan oleh Allah s.w.t. Kepadaku daripada sholat-sholat? Rasulullah menjawab. As-sholawatu al-khamsu fil layli wal yawm. Atau fil yawmi wal laylah. Sholat lima waktu sehari semalam. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi. Hal alaiya ghayru haya Rasulullah. Apakah ada yang lain? Rasulullah menjawab. La illa an tatawa'ah. Kecuali engkau mau melakukan sholat apa? Sunnah. Berarti dipahami tadi. Waqimus sholah itu. Sholat yang wajib itu lima. Sehari semalam. Sedangkan yang lain itu hukumnya apa? Sunnah. Itu yang disebut apa? Usul fikir. Yaitu bagaimana memahami dalil, bagaimana memahami tek, bagaimana memahami nas. Sebelum melahirkan hukum ini wajib ini sunnah. Jadi kalau fikir itu sudah apa? Sudah jadi. Kemudian kembali ke pembahasan kita. Tarjih itu muncul dari disiplin ilmu usul fikir. Di dalam kajian usul fikir, tarjih itu digunakan ketika apa? Ketika, ini perlu diperhatikan ya. Ketika para ahli usul fikir menemukan dalil-dalil yang kontradiktif. Sehingga dalam kitab usul fikir selalu ada bab yang namanya apa? Babu at-ta'arud bainal adillah. Bab tentang kontradiksi antara dalil-dalil lalu syarih. Misalnya ayat Al-Quran kontradiksi dengan ayat Al-Quran yang lain. Sunnah kontradiksi dengan sunnah yang lain. Atau misalnya Al-Quran kontradiksi dengan sunnah. Tapi harus dicatat. Kontradiksi itu menurut perspektif al-mujtahdun. Para ahli istihad. Karena dalam pandangan Allah tidak mungkin Al-Quran itu kontradiksi. Sunnah atau hadis itu wahyu atau tidak? Wahyu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak mungkin kontradiksi. Ketika kontradiksi berarti batal menjadi wahyu. Yang namanya wahyu itu tidak mungkin kontradiksi. Tetapi, kadang dalam pandangan mujtahid ada satu dalil dengan dalil yang lain. Kontradiksi. Ya contohnya nanti banyak. Contohnya nanti banyak. Kita coba lihat nanti. Nah ketika ada dalil yang kontradiksi tadi. Ayat dengan ayat. Ayat dengan hadis. Hadis dengan hadis. Maka yang dilakukan apa? Ada empat langkah. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dilakukan Al-Jamku wa Taufik. Atau Torikotul Jamki wa Taufik. Diharmoniskan. Disinkronkan. Antara dalil-dalil yang kontradiktif. Sehingga apa? Satu dengan yang lainnya bisa diamalkan. Bisa apa? Diamalkan. Contohnya. Ada hadis Abi Hurairah. Dan hadis Ali ibn Abi Talib. Yang berkaitan dengan doa iftitah. Yang berkaitan apa? Dengan doa iftitah. Dalam hadis Abi Hurairah. Disitu dijelaskan. Bahwasannya doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah itu apa? Allahumma ba'it baini wa baina khataya ya kama ba'adda baina al-masyrih wal-maghrib. Dan seterusnya. Riwayat al-imam al-Bukhari wa muslim. Riwayat imam Bukhari dan muslim. Di dalam hadis Ali ibn Abi Talib. Ternyata meriwayatkan doa iftitah yang berbeda. Doanya apa? Wajah tu wajiyah lila di fatur usama wa jiwal abduh. Hanifa muslim dan seterusnya. Sampai panjang itu. Apakah hadisnya soheh? Riwayat siapa? Ruwayat imam muslim. Berarti ada dua dalit. Dari mana? Dari keduanya hadis. Hadis Abi Ureiroh dan hadis Ali ibn Abi Talib. Yang menarasikan doa iftitahnya Rasulullah itu dengan redaksi yang berbeda. Maka ketika para ulama melihat. Oh ini riwayat siapa? Abi Ureiroh bilang Allahumma ba'id. Riwayat Ali ibn Abi Talib bilang. Wajah tu. Apa yang dilakukan? Karena keduanya ini masih bisa disinkronkan. Masih apa? Bisa diharmoniskan. Dilakukan apa? Torekutul jam'i wa ta'fi. Yaitu apa? Diharmoniskan. Disinkronkan. Sehingga keduanya bisa di amalkan. Nah cara mengamalkan atau memahaminya bagaimana? Disimpulkan. Kalau Rasulullah itu terkadang sholatnya pakai apa? Allahumma ba'id. Dan terkadang pakai apa? Wajah tu. Berarti keduanya di amalkan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan tarjih. Nanti tarjih itu langkah kedua. Kalau dilakukan tarjih apa? Hanya dipilih. Berarti yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Allahumma ba'id. Misalnya wajah tu. Tidak. Ini juga dilakukan oleh majlis tarjih. Misalnya di HPT jilid 1. Putusan tahun 1929 di Solo. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasannya doa iftitah itu dua versi. Apa? Dua versi. Yang pertama apa? Allahumma ba'id. Yang kedua? Wajah tu. Meskipun ini belum banyak diketahui oleh Muhammadiyah. Karena sudah menjadi apa? Politik identitas. Seolah-olah doa iftitahnya orang Muhammadiyah itu hanya apa? Allahumma ba'id. Yang wajah tu itu milik tetangga sebelah. Padahal 1929 di kitab sholat HPT kita sudah memberikan opsi doa iftitah itu yang pertama apa? Allahumma ba'id. Yang kedua? Wajah tu. Nah kemudian di tuntunan sholat yang dibahas di Munas Tarjih tahun ke-29 tahun 2015 itu ditambah tiga. Yaitu apa? Allahu Akbar, Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah ibu krataw wa asila. Artinya sudah ada tiga. Meskipun tadi Allahu Akbar, Kabira juga sudah menjadi politik identitas. Ini apa? Milik tetangga sebelah. Tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa kok? Teks buku yang ada di sekolah atau di kampus Muhammadiyah selalu Allahumma ba'id. Karena dalam kualitas riwayatnya ini yang paling tinggi. Karena tadi kan rawahu al-bukhari wa muslim. Riwayat imam buhari dan muslim. Ketinggatan hadis itu yang paling tinggi. Hadis itu diruwayatkan oleh imam buhari dan muslim. Lalu pertanyaannya, apakah wajah tu itu tidak sahih? Tidak bisa dijadikan hujah. Jawabannya? Muhammadiyah sumber hukumnya apa? Al-Quran yang kedua apa? As-sunnah. Tapi ada tambahan makbulah. Sunnah makbulah itu apa? Sunnah yang memenuhi kriteria sohi dan hasan. Artinya Muhammadiyah tidak hanya pakai hadis sohi saja. Tapi juga pakai hadis hasan. Baik hasan lithatihi maupun hasan liwairi. Kalau hadis han liwairi artinya apa? Hadis-hadis do'if. Tapi banyak riwayatnya. Siapa? Yukawwi ba'duma ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling apa? Menguatkan. Contohnya apa? Takbir jawa'id. Takbir yang kita lakukan pada sholat iden itu. Tujuh di rokat pertama dan lima di rokat. Kedua hadisnya itu do'if semuanya. Tidak ada yang sohi. Tetapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga dari do'if menjadi hasan. Disebut hasan apa? Hasan liwairi. Ini juga bisa dijadikan hujah. Yang tidak boleh dijadikan hujah dalam Muhammadiyah. Itu hadis do'if. Yang do'ifnya itu bo'fun syadiyid. Lemah yang betul-betul lemah. Sehingga apa? Tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan. Sehingga dalam sadu'ilul amal pun. Keutaman-keutaman amal. Di Muhammadiyah tidak mungkin. Disampaikan hadis yang lemah. Siapa yang melakukan ini dapat apa? Misalnya di bulan Rojab itu kan banyak hadis-hadis yang do'if. Tapi do'ifnya apa? Sangat lemah. Tidak bisa menjadi hasan. Artinya afadu'ilul amal pun harus didasarkan pada sunnah makbulah. Itu di Muhammadiyah. Artinya tadi hadis tentang do'if kita. Wajah itu karena riwayat muslim. Maka tetap bisa dijadikan hujah. Meskipun level pertama wajah itu. Secara kualitas periwayatan. Tapi yang level pertama wajah itu. Level pertama apa? Allahumma ba'id. Level kedua yaitu wajah itu. Karena juga riwayat imam muslim. Berarti memenuhi sunnah yang disebut sunnah apa? Makbulah. Itu bisa juga dijadikan apa? Sumber. Artinya ketika spirit Muhammadiyah itu tajdid. Spirit Muhammadiyah apa? Tajdid. Dalam beragama itu ada orientasi apa? Tajdid. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah. Tadi konteknya apa? Sholat. Berarti ibadah. Tajdid artinya apa? Tajrid. Yaitu pemurnian. Cara memurnikannya bagaimana? Mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam. Sesuai dengan Al-Quran dan sunnah apa? Makbulah. Tetapi. Disini Muhammadiyah juga mengakui apa? Adanya varian atau pluralitas dalam pelaksanaan ibadah. Ini pluralitas dalam pelaksanaan. Bukan pluralisme. Kalau pluralisme Muhammadiyah hanti ya. Tapi pluralitas itu varian. Varian pelaksanaan ibadah. Atau yang disebut dengan apa? Tanawut fil ibadah. Kulih mempraktekan ibadah yang berbeda selama tadi. Dasarnya apa? Sungah. Makbulah. Tapi dalam konteks berorganisasi harus yang sudah diputuskan. Yang harus apa? Yang sudah diputuskan atau di fatwakan. Artinya meskipun doa ibadah itu banyak. Kalau jenengan baca kitab sifat sholati nabi yang ditulis oleh Sheikh Nasruddin Albani. Itu ada sekitar 12 atau 13. Agak lupa itu. Ini semuanya hadisnya shohid. Tetapi dalam konteks berorganisasi yang tiga tadi yang diajarkan. Artinya kalau untuk diamalkan pribadi munggu. Tapi kan di dalam konteks berorganisasi harus merujuk pada apa? Apa yang sudah diputuskan dan di fatwakan. Kalau misalnya mau mengamalkan di luar tiga ini. Boleh. Tetapi apa? Konteknya apa? Diamalkan secara pribadi. Misalnya kalau jenengan jadi guru Muhammadiyah. Enggak mau mengajarkan doa ibadah itu apa? Allah mabait. Tapi mencari di luar wajah itu. Di luar apa? Allahu Akbar. Kabirah. Itu enggak boleh dalam konteks berorganisasi. Tapi bukan berkontek berislam. Kalau berislam itu kan tidak dibatasi oleh apa? Putusan atau fatwa. Takji. Artinya itu di luar apa? Kontek ber Muhammadiyah. Artinya jangan disampaikan di dalam Allah Muhammadiyah. Iya ya? Enggak. Itu yang disebut dengan tadi. Al-Jammu wa Taufiq. Kemudian yang kedua. Ketika dalil yang kontradiksi itu. Tidak bisa ditempuh dengan cara al-Jammu wa Taufiq. Yang dilakukan apa? Tarji. Inilah asal mula istilah apa? Tarji itu muncung. Tarji itu apa? Mencari dalil yang dianggap kuat. Dalil yang dianggap kuat itu disebut apa? Disebut Aroji. Dan meninggalkan dalil yang tidak kuat. Itu yang disebut apa? Al-Marjuh. Al-Marjuh. Dan kenapa kok dicari dalil yang kuat? Untuk diamalkan. Kenapa kok dicari dalil yang tidak kuat? Untuk ditinggalkan atau tidak diamalkan. Sehingga yang dipilih itu dalil yang dianggap apa? Roji. Contohnya banyak. Misalnya dalam konteks. Kenapa kok Muhammadiyah tidak kunut subuh? Padahal matab syafi'i dan matab maliki bilang kunut subuh itu apa? Sunnah mu'akad ya. Dalam matab syafi'i itu orang yang tidak kunut subuh. Maka dianjurkan untuk apa? Sujud sahwi. Karena kunut subuh itu sunnah nil-ab'ad. Karena dalam matab syafi'i itu sholat itu kan dibagi menjadi tiga. Ada yang wajib atau yang fardu. Kalau dalam matab syafi'i wajib dan fardu itu sama. Tapi kalau matab hamba ini beda nanti. Yang kedua sunnah. Sunnah itu ada dua. Sunnatul ab'ad. Sunnah yang setengah wajib. Yang setengah wajib itu apa? Kalau ditinggalkan sunnah ini. Maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antaranya tadi apa? Kunut subuh. Kemudian ada sunnatul hai'ad. Sunnah yang sekedar sunnah. Ketika ditinggalkan apa? Tidak konsekuensi apa? Apapun. Contohnya apa? Meninggalkan doa iftitah. Nah sehingga dalam matab syafi'i tadi. Melihat kunut subuh itu sebagai sunnatul ab'ad. Apakah tidak ada dalilnya? Ada. Yaitu hadis Anas ibn Malik. Kata Anas ibn Malik apa? Wa'amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta farukat dunia. Ada pun disolat subuh Rasulullah itu apa? Masih kunut sampai meninggal dunia. Ini yang dijadikan pandangan dalam matab syafi'i. Ada pun wadab hanafi. Berpandangan bahwasannya kunut subuh itu tidak sunnah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu apa? Konata syahron mutatabi'an. Kunut satu bulan apa? Secara penuh. Dan itu dilakukan di semua apa? Sholat. Artinya tidak hanya sholat subuh. Tapi mulai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isyak. Di semua sholat wajib. Karena peristiwa apa? Qotli ahli bi'rima'unah. Ada sab'ina. Ada 70 orang yang hafal Qur'an. Ketika itu diutus oleh Rasulullah ke bi'rima'unah. Dan dibantai di sana. Dan Rasulullah punut selama satu bulan. Tapi di hadis anas yang lain dikatakan summa tarokah. Kemudian Rasulullah meninggalkan. Nah dalam mengikap ini. Maka majlis terjeh pandangannya sama dengan mata apa? Hanafi bawasannya. Ketika Rasulullah melakukan penuh subuh sudah satu bulan. Maka turun apa? Ayat laisa. Laisala kaminal amri syai'un. Dan seterusnya itu. Kemudian Rasulullah meninggalkan. Dan sudah tidak melakukan kunut di sholat subuh. Ini artinya apa? Majlis terjeh memilih daril yang dianggap kuat. Bahwasannya apa? Kunutnya Rasulullah itu hanya satu bulan. Kemudian ditinggalkan. Ada pun hadis anas yang bilang Rasulullah masih kunut. Di sholat subuh sampai apa? Meninggal dunia itu dianggap hadisnya ada ke leman. Artinya yang dipilih hadis yang tidak kunut. Ini berarti disebut apa? Disebut tarji. Yaitu apa? Hanya mengambil hadis yang dipandang apa? Kuat karena tidak mungkin disinkronkan. Misalnya cara menyingkronkannya bagaimana? Jadi dengan sholat satu hari kunut, satu hari tidak kunut. Tapi itu tidak konsisten. Kenapa kok tidak konsisten? Hadis anas tadi apa? Wa'amma fisukhi falam yazal yaknu tuhatna farokat dunia. Ada pun di sholat subuh Rasulullah itu masih kunut sampai meninggalkan. Apa? Meninggal dunia artinya kan tidak pernah ditinggalkan di sholat subuh. Tapi kalau dengan memilih tadi. Kita lakukan sinkronisasi. Artinya apa? Sehari kulut, sehari tidak. Itu tidak konsisten. Nah sehingga karena tidak bisa disinkronkan harus ditempuh apa? Tarji. Contoh yang lain banyak ya. Misalnya dalam konteks kita mau jujur. Itu lutut dulu atau kaki dulu. Ada hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah apa? Apabila seorang di antara kamu sujud maka dikatakan apa? Falayab rug kamayab ul-bulba'ir. Janganlah dia apa? Turun sebagaimana menderungnya apa? Unta. Nah hadis ini ada dua versi. Yang satu menderungnya unta itu pakai tangan dulu baru lutut. Kemudian yang kedua lutut dulu baru tangan. Keduanya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurera. Setelah dikaji. Ternyata kesimpulan majis tadi. Hadis yang mengatakan tangan dulu itu maklub. Maklub itu apa? Hadis yang riwayatnya terbalik. Seharusnya lutut dulu baru tangan dibalik. Menjadi apa? Tangan dulu baru lutut. Nah ini yang disebut apa? Tarji. Masih ada contoh yang lainnya. Nah ketika tidak bisa. Berarti langkahnya tadi yang pertama. Aljamu'wat Taufik. Yang kedua apa? Tarji. Tarji itu dilakukan gak apa? Ketika tidak mungkin menyingkronkan apa? Dua dalil yang kontra. Diksi. Yang ketiga dilakukan nasah. Dilakukan apa? Nasah. Nasah itu apa? Nasah itu. Rauhku hukmin syari'in. Bidalil syari'in. Aruh. Mutaakhiri. Menghapus dalil syari'i. Dengan dalil syari'i. Dalil syari'i berarti kur'an atau hadis. Yang dalil yang pertama itu disebut apa? Mansu. Berarti dalil apa? Lama dengan dalil baru. Yang disebut apa? Nasih. Berarti untuk mengetahui nasih dan langsung Pendekatannya apa? Pendekatannya dengan mengkaji apa? Historitas atau sejarah munculnya dalil itu Sehingga untuk melakukan nasih itu tidak mudah Kenapa? Karena kita harus tahu mana dalil yang dulu Mana yang dalil datang kemudian Contohnya apa? Mudah Yang contohnya Ziaro Terkubur Dan di Muhammadiyah Kita punya kitab-kitab Janais Kitab-kitab Janais Yang diputuskan di Muqtamar 4 Seperempat abad Jakarta tahun 1936 Sudah bilang apa? Sudah ada yang disebut dengan kitab-kitab Janais Di belakang itu ada bab apa? Ziaro Terkubur Tapi kenapa kok Muhammadiyah terkesan sebagai kelompok anti Ziaro Kubur? Padahal kita sudah punya panduan Ziaro Kubur Tetapi tentu pandangan Muhammadiyah Ziaro Kubur itu tujuannya dua Yang pertama Zikronil Maut Mengingat kematian Yang kedua Mendoakan orang mati Tapi tidak boleh apa? Meminta doa Tapi apa? Mendoakan bukan meminta doa Di kitab-kitab Janais Ketika Muhammadiyah mengatakan Bahwasannya Ziaro Kubur itu punya Dasar Dasarnya apa? Hadis Nabi yang Nabi mengatakan apa? Kuntu Nahaitukum An Ziaro Terkubur Ala Bazurha Kuntu adalah aku Nahaitukum Aku melarang kamu sekalian An Ziaro Terkubur Dari Ziaro Kubur Berarti ini apa? Larangan Tapi pakai apa? Kuntu Kuntu itu fi'il apa? Fi'il Madi Berarti sudah Terjadi atau belum? Sudah Kemudian Nabi mengatakan Ala Bazurha Sekarang apa? Ziaro lah Kubur kamu sekalian Artinya tadi ada larangan Tapi larangannya itu sudah apa? Sudah lampau Atau sudah apa? Lewat Kemudian Nabi apa? Memerintah Ada larangan Kuntunahai Tukum An Ziaro Terkubur Itulah Larangan Tapi larangannya sudah Sudah dulu Ala Bazurha Itu ke Perintah Sehingga ada apa? Perintah setelah Larangan Itu memberi arti apa? Ini butuh sul fikir Artinya menyimpulkan hukum itu Tidak bisa Kita tanpa tahu metodologi Langsung apa? Tas Tas Itu tidak bisa Berarti tadi ada Ada perintah Setelah larangan Al-Amru Ba'dah Nahyi Ada Perintah setelah larangan Itu Yufidul Yufidul Ibaha Memberi fa'idah Apa? Bulih Artinya apa? Yang dulunya Dilarang Kemudian Diperintah Berarti Kesimpulannya Yang diperintah itu Dari yang tidak boleh Menjadi Bu Bulih Tapi Dalam hadis ini Kuntunahai Tukum An Ziaro Terkubur Itu apa? Mansu Itu di Hapus Saya dulu Melarang kamu Dari Ziaro Kubur Ini apa? Nasih Berarti Satu hadis Itu terkumpul Apa? Nasih Dan Mansu Kalau ini mudah Tapi kalau misalnya Dalilnya itu terpisah-pisah Itu kalau Kajiannya Enggak dengan pendekatan sejarah Melihat Mana ini Ruwayi yang dulu Mana yang belakangan Itu Tidak mudah Nah ini artinya apa tadi? Ada empat Ada tiga langkah Itu apa? Aljam Watofi Ketika dua dalil Yang kontradiktif Itu apa? Bisa disinkronkan Kemudian yang kedua Apa? Tarjeh Yaitu memilih dalil Yang kuat Dan meninggalkan Dalil yang tidak Kuat Kemudian yang ketiga Apa? An-Naseh Menghapus Dalil yang dulu Dengan dalil yang Baru Dalil dulu Disebut Mansu Dalil Sekarang Atau yang baru Apa? Disebut Nasih Dan ketika Tidak bisa Baru Ditempuh Tawakuf Tawakuf itu apa? Depending Ditunda dulu Kajiannya Sampai Menemukan Dalil Yang dianggap Kuat Sehingga Bisa Diamalkan Contohnya apa? Misalnya Kalau kita lihat Dalam HPT kita Ketika Muhammadiyah Di Muktamar Garut 1976 Membahas Tentang Kunut Dari Kunut Nasilah Kunut Subuh Dan Kunut Witir Karena Kunut Witir itu Satu-satunya Kunut Yang Kita Lakukan Di Sholat Sunnah Yaitu Sholat Sunnah Witir Apakah Ada Dalil Tentang Kunut Witir Ada Dua Pandangan Di kalangan Para Ulama Sebagian Ulama Menganggap Dalil Tentang Kunut Witir Dalilnya Meskipun Do'if Tapi Karena Riwayatnya Banyak Nanti 1989 Di Monaster Di Malam Itu Majistar Mengecek Ternyata Ada Kurang Lebih Sepuluh Kitab Rasulullah Mengajarkan Aku Kata-kata Yang Aku Ucapkan Di Dalam Kunut Witir Bunyinya Bagaimana Allahumma Dini Fiman Hadid Wa Afini Fiman Afaid Watawallani Fiman Tawalait Dan Ini Kan Yang Julu Digunakan Majistar Juga Untuk Mengkaji Ulang Tentang Kunut Subuh Artinya Sejak Muhammadiyah Berdiri Sampai 1972 Muhammadiyah Masih Kunut Ini Yang Penting Sudah Kita Kaji Banyak Orang Muhammadiyah Yang Tidak Tau Di HPT Cetakan Pertama Dan Kedua Itu Masih Kunut 1972 1972 Muhammadiyah Barul Mengkaji Ulang Tentang Kunut Subuh Ini kan Secara umum Dipakai Untuk Kunut Subuh Tapi Hadisnya Sebenarnya Untuk Kunut Witir Itu Yang Membuat Muhammadiyah Mengkaji Ulang Tentang Kunut Subuh Sehingga Disimpulkan Hadis-hadis Yang berkaitan Dengan Kunut Subuh Hadis Hassan Ibn Ali Tadi Ternyata Bicara Kunut Witir Doanya Kemudian Ada Hadis Ibnu Abbas Nanti Disebutkan Disebutkan Oleh Pengarang Kita Belum Maram Siapa Pengarang Kita Belum Maram Itu Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalan Madhab Syafi'i Dalam Madhab Syafi'i Kunut Subuh Apa Hukumnya Sunnah Mu'akadah Tapi Beliau Karena Objektif Beliau Mengatakan Hadis Ibnu Abbas Yang Hadisnya Itu Marfuk Dari Rasulullah Yang Mana Doa Kunut Subuh Itu Allah Mahjini Fiman Hade Dan Seterusnya Kata Ibnu Hajar Nanti Cek Di Terakhirnya Dikatakan Apa Di Dalam Sanat Yang Ada Ke Kelemah Artinya Ibnu Hajar Sendiri Yang Syafi'i Beliau Objektif Bahwasannya Allah Mahjini Itu Dalam Kontek Kunut Subuh Apa Riwayat Ibnu Abbas Itu Ada Masalah Kembali Tadi Bagaimana Status Hadis Hassan Ibn Ali Tadi Yang Mana Hassan Ibn Ali Diajarkan Oleh Rasulullah Doa Kunut Yaitu Allah Mahjini Dalam Pandangan Ulama Itu Ada Dua Pendapat Yang Satu Menaikan Hadis Ini Menjadi Hassan Sehingga Kalau Hassan Boleh Diamalkan Sehingga Ulama Ulama Saudi Mulai Misalnya Sheikh Nasruddin Albani Dalam Sifat Solat Nabi Mengsohaikan Hadis Ini Nanti Dianggap Sahai Sheikh Ad Soleh Fawzan Dan Sebagainya Menganggap Hadis Boleh Diamalkan Sehingga Praktek Solat Fitir Di Masjid Haram Masjid Nabawi Pakai Punut Pakai Pakai Kenapa Karena Menganggap Hadisnya Hassan Tapi Dalam Pandangan Muhammad Dia 1976 Tadi Itu Masih Tawakuf Artinya Muhammad Dia Karena Ada Dua Pandangan Ulama Belum Bisa Menyimpulkan Diambil Tawakuf 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 Tapi Depending Karena Kita Belum Cukup Waktu Untuk Melakukan Kajian Kemudian Diteruskan 1989 Di Monas Tarje Di Malang Ketika Itu Dikaji Sepuluh Kitab Hadis Yang Berbicara Tentang Unut Fitir Radih Yaitu Hadis Hassan Ibn Ali Dengan Menggunakan Dua Kitab Yaitu Kitab Al-Jar Kitab Yang Bicara Tentang Kritik Hadis Yang Pertama Mizanul Iqtidal Yang Ditulis Siapa Imam Az-Zahabi Yang Kedua Kitab Tahdhib Tahdhib Yang Ditulis Siapa Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolani Dari Dua Kitab Ini Ternyata Prowinya Itu Ada Yang Bermasalah Sehingga Diputuskan Ketika Yaitu Kunut Subuh Itu Eh Kunut Witir Itu Tidak Disyariatkan Tentu Ini pendapat Muhammadiyah Bisa jadi Berbeda Dengan pendapat Ulama Yang Lain Tapi Yang jelas Metodologinya Yang jelas Artinya Ketika Muhammadiyah Menganggap Tadi Riwayatnya Bermasalah Tadi Bisa Bapak Diuji Dengan Melihat Kitab Mizanul Itidal Dan Tahdib Tahdib Ini yang Berkaitan Dengan Manhaj Terji Disitu Artinya Ketika Muhammadiyah Berbeda Itu Bisa Diuji Kenapa Kok Muhammadiyah Pendangannya Demikian Bukan Pendapat Yang Tidak Punya Argumentasi Tetapi Memang Didasarkan Pada Data Dan Juga Metode Atau Manhaj Yang kita Pakai Nah itu Kita Tadi Mengkaji Tentang Istilah Tarji Berarti Istilah Tarji Itu Awalnya Berasal Dari Disiplin Ilmu Usul Fikih Digunakan Oleh para Ulama Usul Fikih Untuk Membaca Dalil-dalil Yang Kontradiktif Ada Empat Langkah Ini Kesimpulannya Apa Tadi Mensinkronkan Atau Mengharmoniskan Yang kedua Tarji Yang ketiga Naseh Yang keempat Tawa Tawakuf Kemudian Yang kedua Istilah Tarji Itu Muncul Dari Disiplin Ilmu Fikih Disiplin Apa Ilmu Fikih Terutama Ketika Sudah Populer Apa Yang disebut Dengan Al-Fikhu Al-Muqaron Fikih Perbandingan Atau Fikih Komparatif Artinya Apa Kajian Fikih Yang melihat Hukum Itu Dari Lintas Madhab Biasanya Empat Madhab Yang Madhab Sunnah Atau Madhab Sunni Maliki Atau Hanafi Maliki Syafi'i Dan Khambali Dari Sekian Pendapat Itu Diuji Dalil-dalilnya Mana Yang dianggap Apa Rojih Tapi istilah Rojih Itu Menurut Siapa Yang Mengkaji Karena Masalah Fikih Itu Kebanyakan Donia Donia Itu Spekul Latif Artinya Probable Kebenarannya Tidak Solut Sehingga Misalnya Rojih Menurut Syekh Albani Belum Tentu Rojih Menurut Syekh Rojih Menurut Tarjih Belum Tentu Rojih Menurut Yang Lainnya Sehingga Majlis Tarjih Tidak Mungkin Meskipun Kesimpulannya Tadi Tidak Kunut Subuh Kita Tidak Berani Mengatakan Yang Tidak Kunut Subuh Itu Misalnya Min Ahlin Nar Tidak Mungkin Penghuni Penduduk Neraka Kenapa Karena Ini Masalah Ijtihadiyah Yang Sifatnya Itu Zonia Tetapi Kita Tentu Beramal Sesuai Dengan Jangkauan Ilmu Yang Kita Miliki Itu Yang Penting Artinya Tidak Boleh Oh Yang Penting Saya Punuh Subuh Atau Tidak Tanpa Punya Apa Dasar Itu Yang Tidak Boleh Artinya Kita Harus Mengikuti Ilmu Atau Keilmuan Yang Kita Miliki Tetapi Tidak Mengklaim Apa Kebenaran Oke Nah itu Istilah Tarjih Yang Ada Dalam Usul Fikih Dan Fikih Tetapi Ini Yang Catatan Yang Perlu Kita Perhatikan Catatannya Istilah Tarjih Dalam Pandangan Muhammadiyah Itu Mengalami Apa Perkembangan Atau Perluasan Makna Tarjih Tidak Hanya Dipahami Ketika Melihat Dalil Yang Kontradiktif Atau Melihat Pendapat Di Kalangan Para Ulama Tapi Tarjih Dipahami Sebagai Istihad Sebagai Apa Istihad Artinya Istihad Itu Lebih Ada Dua Istilah Ini Yang pertama Ada Istihad Yang kedua Istimbat Istihad Menggali Hukum Baik Ada Dalilnya Maupun Tidak Misalnya Sekarang Bagaimana Hukum Mematuhi Lampu Lalu Lintas Jangan Cari Dalil Quran Dan Hadis Yang Gak Akan Ketemu Gak Gak Ketemu Bagaimana Hukum Sertifikasi Tanah Jangan Cari Dalil Quran Dan Sunan Yang Gak Mungkin Ketemu Tetapi Ahli Fikih Bisa Menyimpulkan Hukum Menta Ati Lalu Lintas Wajib Dan Dalilnya Apa Nanti Dalilnya Melihat Bahwasannya Syariah Ini Pasti Apa Ingin Merealisasikan Mas Laha Ada Lima Masalah Yang Direalisasikan Yang Pertama Menjaga Jiwa Menjaga Agama Menjaga Harta Menjaga Akal Kemudian Menjaga Keturunan Mentaati Lampu Lintas Itu Pasti Wajib Dengan Melihat Masalah Orang Kalau Tidak Mentaati Lalu Lintas Konsekuensinya Kecelakaan Berarti Kalau Seorang Ahli Fikih Menyimpulkan Mentaati Lampu Lintas Itu Wajib Dengan Dalil Masalah Bahwasanya Agama Itu Pasti Datang Untuk Memproteksi Jiwa Itu Artinya Kan Ini Kan Tidak Ditemukan Dalilnya Dari Quran Dan Sunnah Secara Khusus Tapi Bisa Dipahami Dari Bahwasanya Tujuan Syariat Itu Untuk Merealisasikan Mas Masrahat Itu yang Disebut Ijtihad Yang Kedua Istimbat Kalau Istimbat Itu Menggali Hukum Yang Sudah Ada Dalilnya Baik Quran Dan Hadis Ini 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 Berarti Yang sudah Ada Dalilnya Misalnya Memahami Solatul Jama'ati Afdhulu Min Solatul Faddi Bisab'in Wasyirina Darul Jah Ini wajib Atau Solat Jama'at itu Wajib Atau Tidak Hukumnya Apa Ini kan Istimbat Dengan Melihat Banyak Dalil Karena Sudah Ada Dalilnya Itu Yang Dicebut Istimbat Nah Kembali Ketadi Tarjih Dalam Muhammadiyah Itu Maknanya Ijtihad Artinya Meskipun Tarjih Di awal-awal Berdirinya Majlis Tarjih Itu Seolah-olah Hanya Merumuskan Kitab Busola Lalu Kitab Busola Sudah Ada Dalilnya Atau Belum Ada Kita Berzakat Ada Dalilnya Atau Tidak Ada Kemudian Kitab Busiam Ada Dalilnya Atau Tidak Ada Kitab Haji Ada Dalilnya Atau Tidak Ada Artinya Muhammadiyah Hanya Mencari Dalil-dalil Yang Sudah Ada Yang Dianggap Paling Kuat Dan Dalam Kesimpulan Fikirnya Berarti Mengambil Fikir Yang Dianggap Pendapat Yang Paling Rojih Tapi Perkembangan Berikutnya Ketika Muhammadiyah Dituntut Dulu Untuk Bicara Hukum Bayi Tabung Bayi Tabung Dalam Zaman Nabi Sudah Ada Atau Belum Belum Mungkin Ada Karena Karena Perkembangan Perkembangan Ilmu Medis Yang Sangat Luar Biasa Ini Ternyata Ada Istilah Bayi Tabung Itu Bagaimana Hukumnya Nanti Dilihat Spermanya Itu Dari Suami Istri Atau Tidak Atau Bisa Dari Orang Lain Itu Kan Perlu Kajian Yang Baru Artinya Cakupan Tarje Itu Semakin Luas Sehingga Kalau Kita Pahami Tarje Itu Hanya Melakukan Istibad Berarti Kerja Majelis Tarje Sangat Sempit Berarti Majelis Tarje Tidak Ada Orientasi Taksit Artinya Hanya Melihat Bagaimana Merumuskan Hukum Hanya Dilihat Dalil Yang Sudah Ada Kitab Fikih Di Abad Pertengahan Sehingga Kenapa Mawajah Tidak Berafiliasi Pada Madhab Ini Disini Tapi Tentu Dipahami Kitab Madhab Itu Penting Sehingga Kajian Tarje Tidak Mungkin Mengacu Satu Kitab Saja Misalnya Fatru Qare Mujib Atau Misalnya Kitab Fikih Al-Wajib Saja Artinya Ketika Mengacu Satu Kitab Itu Pemahamannya Sangat Sempit Yang Dilakukan Tarje Disini Memang Awalnya Hanya Sekedar Menyeleksi Pendapat Yang Sudah Ada Atau Dalil Yang Sudah Berkembang Menjadi Ijtihad Artinya Apa Baik Dalilnya Sudah Ada Maupun Tidak Sehingga Sebenarnya Majelis Tarje Ini Kalau Kalau Kita Mengikuti Makna Bahasa Bukan Majelis Tarje Tapi Majelis Ijtihad Majelis Ijtihad Karena Ketika Kita Diorganisasi Maka Yang penting Diorganisasi Apa Kita Mencoba Mempertahankan Sebuah Terminologi Atau istilah Yang dipakai Oleh Fonding Fadis Pendiri Majelis Tarje Sehingga Istilah Tarje Itu Masih Kita Tetapkan Masih Kita Jaga Akan Tetapi Kita Pahami Apa Maknanya Mengalami Apa Perluasan Tapi Yang perlu Dicatat Apakah Disini Salah Membaca Terminologi Itu Harus Disesuaikan Dengan Apa Madhab Apa Kelompok Apa Yang kita Kaji Sehingga Istilah Tarje Di Muhammad Dia Tadi Sama Dengan Istilah Tidak Boleh Menyalahkan Misalnya Ada Orang Luar Yang Memahami Tarje Itu Hanya Melihat Galil Yang Sudah Ada Tidak Boleh Semacam Itu Ketika Kita Mengkaji Madhab Pun Menggunakan Istilah Yang Ditetapkan Oleh Madhab Tersebut Setiap Madhab Pasti Punya Istilah Istilah Yang Khusus Itu Makna Tarje Dalam Muhammad Kemudian Yang Kedua Ini Yang Terakhir Apa Yang Disebut Manhas Tarje Ini Yang Saya Jadikan Acuan Itu Nanti Bisa Download Di Internet Tulis Saja Manhas Tarje Profesor Syamsul Anwar Anak Kita Memiliki Buku Yang Berbicara Tentang Manhas Banyak Karena Pertama Kali Manhas Tarje Sudah Dimuncurkan Oleh Profesor Asmuni Punya Buku Apa Manhas Tarje Metode Dan Aplikasinya Di era Pak Profesor Amin Abduwah Yang Ketika Itu Majlis Tarje Namanya Majlis Tarje Dan Pengembangan Pemikiran Islam Itu Dibahas Manhas Tarje Tahun 2000an Itu Download Di internet Ada Manhas Tarje Dan Pengembangan Pemikiran Islam Tapi Karena Promesor Amin Ini Kan Dekoronya Filsafat Sehingga Terkadang Kontroversial Di lingkungan Wawadiyah Sehingga Ketika Dimunas Di walang Banyak kritik Oh Pak Amin Sudah Tidak Majlis Tarje Dan Pengembangan Pemikiran Islam Tapi Pengambangan Pemikiran Islam Jadi Pemikiran Islam Itu Bukan Dikembangkan Tapi Dikambangkan Tapi Guyon Profesor Amin Abduwah Itu Sangat Luar Biasa Kontribusinya Dalam Bilsafat Keilmuan Meskipun Bileo Bikulannya Bukan Ahli Syariah Sehingga Ketika Profesor Samsul Angwar Menggantikan Beliau Majlis Tarje Itu Namanya Menjadi Majlis Tarje Dan Tajdid Sampai Sekarang Yang Manajlis Tarje Yang disini Ini Ada Nanti Di Internet Yang Ditulis oleh Profesor Samsul Angwar Yang Sekarang Menjadi Wajah Starje Dan Ini Dibawa Di Munastar C Tahun 2018 Di Makassar Yang intinya Di buku ini Karena ini yang saya jadikan acuan Ada perbedaan Ada persamaan Antara tiga buku Manajlis Tarje Profesor Asmuni Terus Di Manajlis Tarje Masa Pak Amin Abdul Kemudian Masa sekarang Profesor Samsul Angwar Maka disana Dikatakan Yang disebut Manajlis Tarje Suatu sistem Yang memuat Seberangkat Wawasan Ini penting Berarti komponennya Yang pertama Wawasan Wawasan itu Isinya Spirit Atau perspektif Ada nanti Banyak ya Misalnya Ada Ini ya Ada paham agama Ada Tadstid Ada toleransi Ada keterbukaan Dan tidak Berafiliasi Kepada Madhab Itu yang namanya Apa Wawasan Kemudian sumber Ini penting juga Tadi kita simpulkan Sumber primer Di Muhammadiyah itu Apa Quran Dan Sunnah Makbulah Apakah Muhammadiyah Tidak pakai Kiyas dan Ijma Ini penting Saya sering Kemana-mana Saya tanyakan Ke warga Muhammadiyah Muhammadiyah Tidak pakai Ijma Tidak pakai Kiyas Jawabannya Iya Kenapa Kok iya Biar tidak sama Dengan tetangga Sebilah Itu Biasanya Jawabannya Semarik Muhammadiyah Tetap pakai Ijma Dan Kiyas Hanya saja Pemahaman Ijma Dan Kiyas Nanti Ada Sedikit Perbedaan Dan juga Sumber hukum Yang lainnya Misalnya Masoleh Mursalah Istisang Kemudian Al-Uruf Kemudian Sadudara'i Dan sebagainya Itu juga Dipakai oleh Muhammadiyah Sehingga penting Kita Nanti suatu saat Membahas Sumber hukum Dalam Muhammadiyah Kemudian Pendekatan Ini penting Muhammadiyah Pendekatannya Tiga Bukan satu Yang pertama Bayani Pendekatan Melalui Tek Yaitu Quran Dan Sunnah Yang kedua Juga Burhani Ilmu Pengetahuan Yang Berkembang Yang ketiga Irfani Yaitu Kepekaan Hati nurani Atau Jiwa Artinya Tiga Pendekatan Yang dipakai Oleh Muhammadiyah Secara Sirkuler Itu Berputar Sehingga Memahami Agama Itu Tidak Hanya Bayani Kalau Kita Bayani Saja Tekstual Memahami Agama Sangat Sangat Rigit Sehingga Agama Ini Tidak Bisa Berinteraksi Dengan Kontek Zaman Demikian Juga Tidak Hanya Burhani Kalau Kita Burhani Saja Mengabekan Nilai Agama Mengedepankan Ilmu Pengetahuan Padahal Ilmu Pengetahuan Tanpa Agama Kemajuan Tanpa Fondasi Spiritualitas Bisa Menyesatkan Kemudian Yang ketiga Irvani Sehingga Hukum Itu Ada nilai Yang ingin Disampaikan Ada nilai Filosofisnya Tidak Hanya Memunculkan Hukum Tapi Tidak Menyelesaikan Masalah Hanya Menambah Masalah Sehingga Pendekatan Muhammadiyah Tiga Bayani Burhani Dan Irvani Kemudian Prosedur Teknis Atau Metode Ini penting Ada dua Asumsi Yang digunakan Ada Asumsi Integralistik Memahami Dalil Itu Secara Utuf Dan Yang kedua Ada Asumsi Hierarkis Artinya Norma Itu Berjenjang Ada Nilai Dasar Atau Basic Values Atau Apa Kemudian Yang kedua Ada Prinsip-prinsip Umum Atau General Principles Atau Al-Usul Al-Kuliyah Baru Membentuk Ahkam Fariyah Atau Konkret Hukum Yang Sudah Konkret Ini Wajib Ini Sunnah Dan Sebagainya Ini penting Untuk Nanti Kita Coba Aplikasi Misalnya Kalau Kita Mau Puasa Ini Waktunya Masih Kalau Kita Mau Puasa Sunnah Dalam Fikir Klasik Yang Wajib Minta Izin Siapa Is Istri Meminta Wajib Meminta Izin Pada Suami Kan Itu Dalam Fikir Klasik Itu Semua Madhab Termasuk Madhab Syafi'i Bilang Artinya Wanita Itu Tidak Boleh Puasa Sunnah Kecuali Minta Izin Pada Suaminya Dalenya Apa Dalenya Ada Dua Yang Pernama Jenengan Lihat Di Kitab Bulgul Maron Disitu Rasulullah Bersabda Tidak halal Bagi Perempuan Berpuasa Istrinya Ada Kecuali Dengan Eko Istrinya Suaminya Ada Kecuali Dengan Izinnya Yang Yang Kedua Hadis Sofan Ibn Al Mu'attol Kata Rasulullah Apa Tidak Boleh Wanita Itu Puasa Kecuali Dengan Izin Suaminya Kalau Fikir Klasik Cuma Pake Satu Atau Dua Dhalil Disimpulkan Artinya Wanita Itu Apa Kalau Mau Puasa Harus Izin Pada Suaminya Ini Artinya Otoritas Laki Laki Kalau Dengan Bilang Istri Saya Tidak Usah Puasa Istri Tidak Boleh Harus Mentaati Suami Karena Istri Tidak Boleh Mementingkan Ibadah Sunnah Tapi Mengabekan Kewajiban Istri Kepada Suami Hak Biologis Suami Dengan Mau Pingin Tidak Sabar Ternyata Istrinya Puasa Akhirnya Tertahan Tapi Dalam Pandangan Muhammad Dia Itu Harus Dilakukan Atas Dasar Musyawaroh Untuk Siapa Untuk Pasutri Baik Pasangan Suami Istri Yaitu Laki-laki Dan Perempuan Tidak Hanya Laki-laki Minta Minta Izin Pada Suami Tapi Suami Kalau Mau Puasa Sunnah Dianjurkan Bermusyawaroh Kepada Istri Kenapa Istri Dikasih Hak Karena Ada Hadis Abdu'l ibn Amir Ibn As Abdu'l ibn Amir Ibn As Ini Seorang Laki-laki Apa Kalau Siang Puasa Kalau Malam Tahjud Siang Puasa Malam Tahjud Tapi Dengan Siang Puasa Dengan Malam Tahjud Itu Mengabekan Banyak Kewajiban Yang Pertama Kalau Siang Puasa Artinya Kerja Menurun Sehingga Puasa Dahir Setiap Hari Hukumnya Haram Tidak Boleh Minimal Puasa Dawud Puasa Dawud Pun Itu Syaratnya Harus Tidak Boleh Mengabekan Wajiban Kemudian Kalau Malam Itu Tahjud Kalau Malam Tahjud Berarti Yang Haknya Berkurang Siapa Istri Istrinya Tidak Pernah Disentuh Sehingga Ketika Rasulullah Mendengar Informasi Itu Yang Dilakukan Rasulullah Nam Fasuli Tidurlah Dan Solatlah Kemudian Sum Wa Afdir Wasalah Dan Berbuka Kemudian Rasulullah Bilang Wa Inna Lijasadika Aleka Hakon Sungai Jasadmu Punya Hak Matamu Punya Hak Kemudian Apa Wa Inna Lijawjika Aleka Hakon Istrimu Juga Punya Hak Artinya Ada Hak Biologis Wanita Kemudian Juga Pakai Ayat Wah Wa Amruhun Shura Bainah Bahkan Saya Konsep Islam Mementingkan Musyawarah Kemudian Puasa itu Ibadah Atau Tidak Ibadah Kalau Ibadah Itu Ada Enggak Perbedaan Gender Syarat Ibadah Jenis Selamin Laki Laki Gak Ada Karena Al-Quran Mengatakan Man Amil Salihan Minda Karin Aw Untha Wah Mu'min Syaratnya Hanya Iman Dari Situ Disimpulkan Dengan Asumsi Tadi Integralitis Membaca Dalil Tidak Hanya Parsial Kalau Fikir Klasik Hanya Melihat Satu Dalil Tapi Secara Integral Dalil Dalil Ini Dipahami Secara Induktik Timatis Kemudian Dibaca Secara Utuh Tadi Dan Pakai Asumsi Hirarkis Tadi Sehingga Disimpulkan Pasutri Itu Bermusawarah Ketika Mau Melakukan Puasa Sunnah Itu Contohnya Kemudian Yang Berikutnya Itu Tadi Prosedur Teknis Tertentu Yang Menjadi Pegangan Dalam Keterjian Jadi Isi Man Heterji Itu Cuma Empat Yang Pertama Wawasan Kedua Sumber Hukum Yang Ketiga Pendekatan Keempat Prosedur Teknis Atau Metode Ini Nanti Kita Kuasai Betul Betul Dan Langsung Aplikasi Pada Bagaimana Mengimplementasikan Man Hercard 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 Di Dalam Sebuah Kasus Ini Yang Menjadi Target Kita Kalau Mudah-mudahan Bisa Diikuti Kita Cukupkan Karena Waktunya Sudah Selesai Tanya Jawab Ada Waktunya Habis Padahal Kita Saya Hanya Satu Slide Saja Masih Ada Slide Yang Lain Karena Waktu Kita Habis Kita Tutup Dengan Bacaan Kafal Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh